kita lihat di sini ya aplikasinya dilakukan dengan penyemprotan dengan dosis 1-2 mililiter dan tadinya daunnya hitam ya sekarang sudah mulai normal kembali dan tumbuh dengan sumber dan sehat untuk mengefektif repaskan enerja pesisiden ini gunakanlah sesuai dosis selamat menikmati selamat menikmati ya ini juga saya lakukan penyemprotan pada jambu kristal kita lihat apanya mulai berterbangan selamat menikmati selamat menikmati ya ini juga tanaman mangga kita lihat namanya berterbangan ini 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 kita lihat lagi perkembangannya beberapa hari bagaimana apakah hamannya masih berada di tanaman ini atau sudah mati dan kita tak ada lagi di pohon ini Nah kalau masih ada satu minggu kemudian kita lakukan lagi pengendalian selanjutnya nah bisa kita perhatikan sini hamanya sudah mulai berjatuhan dan dipastikan hama ini sudah mati setelah kita lakukan penyemprotan inseksi sidah nanti setelah satu minggu saya akan lakukan lagi penyemprotan ini satu hari pasca penyemprotan inseksi sidah perhatikan di bawah pohonnya hamanya sudah jatuh bergelempangan hamanya sudah jatuh putih sudah mulai tapi ini proses pengulangan kita harus lakukan lagi sebelum betul-betul sisa-sisa larva atau telur itu mati pada semua tanaman kita perhatikan sekarang di batang apel putsa ini hama yang ada patawatan sudah mulai tidak ada yang lalu lalang atau berjalan berarti menandakan bahwa tanaman ini sudah terlindungi oleh pesisida yang kita semprotkan jadi kita lihat kita lakukan lagi nanti penyemprotan setelah satu minggu sampai betul-betul telur atau larva dari hama ini betul-betul habis sehingga tanaman dapat tumbuh kembali dan seperti biasanya dan memproduksi buah yang lebih optimal dan lebih tinggi nah inilah kondisi sekarang daun apel putsa kita setelah selakukan aplikasi pemberantasan dan kutuk kebul kita lihat daunnya sudah mulai bertunas kembali yang tadinya itu daunnya rusak nah bisa kita perhatikan disini nah bisa kita perhatikan disini kita lihat daun sebelumnya ya pada keriting seperti ini karena adanya hama trips atau kutuk kebul yang menyerang tanaman ini sekarang kita lihat ini sudah mulai menumbuhkan tunas baru ya setelah aplikasi hampir 71 minggu ini aplikasi setelah kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan insek sisida ini kita lihat sudah mulai hijau kembali ya kutuk-kutuk yang menyerang kita bisa lihat ini daunnya tadinya semula keriting karena adanya hama trips yang menyerang tanaman ini sekarang daunnya sudah berubah sudah menjadi mulus kembali ini sudah menumbuhkan tunas baru dan kita perhatikan di batang itu kutuk-kutuk sudah mulai mati tidak ada lagi yang hinggap di tanaman ini nah sebelumnya ini hampir semua tanaman ini diselumuti oleh kutuk kebul dan kutuk seperti ini ya ini kita sudah lihat yang sebelumnya serangannya itu sampai mati seperti ini separa ini nah sekarang kita lihat di pucuk mudanya ini pucuk baru ini sudah mulai menumbuhkan tunas baru dan tadinya ini tanaman ini terserang sampai jaringan-jaringan tanaman ini habis diserap oleh kutuk kebul ini kita lihat sudah mulai bertunas muda nah ini aplikasinya bisa kita lakukan interval 7 sampai 10 hari lagi setelah aplikasi pertama supaya betul-betul hampir yang menyerang tanaman apel putsa ini betul-betul mati sampai pada telur-telurnya ini coba kita lihat sebelumnya masih ada larva-larva dari kutuk kebul dan kutuk putih yang menempel setelah aplikasi 7 sampai 10 hari kita lihat perubahannya sudah mulai pertumbuhannya mulus ya dan tadinya daunnya hitam ya sekarang sudah mulai normal kembali dan tumbuh dengan sumur dan sehat seperti ini baik demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan bagaimana penanggulangan atau pemberantasan hama kutuk kebul dan kutuk putih pada tanaman buah seperti tanaman apel putsa yang ada di belakang saya ini serta tanaman jambu biji biasanya tanaman-tanaman buah mudah sekali atau rentan sekali diserang oleh kutuk putih dan hama kutuk kebul nah apabila serangan sudah populasi sudah ini sudah banyak segera kita lakukan pengendalian dengan menggunakan pesisi ide kimia nah tadi saya sudah uraikan satu persatu bagaimana proses penanggulangannya nah demikianlah sedikit informasi kalau ada pertanyaan atau komentar jangan lupa berikan komentar pada layanan WA kami atau deskripsi video kami di bawah ini sampai jumpa pada tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati